Ya, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferrianto Kali ini kita akan membahas mengenai bukti rumus jari-jari lingkaran luar Di sini dikatakan bahwa panjang jari-jari lingkaran luar segitiga Sama dengan perbandingan perkalian semua panjang sisi-sisi segitiga Perbandingan perkalian semua panjang sisi-sisi segitiga Terhadap 4 kali luas segitiga Jadi, ini adalah segitiga ABC Ini adalah lingkaran luarnya Dikatakan bahwa panjang jari-jari lingkaran luar ini sama dengan perbandingan dari Semua perkalian panjang sisi-sisi segitiga ABC Yaitu ini sisi BC Yang biasa disebut dengan, dimisalkan dengan panjangnya adalah A dengan huruf A kecil Karena berada di depan sudut A Dan sisi AC yang biasa dinotasikan dengan B kecil karena berada di depan sudut B Dan sisi AB yang dinotasikan dengan C kecil karena berada di depan sudut C Jadi, panjang jari-jari lingkaran luar itu sama dengan perbandingan perkalian dari sisi-sisi segitiga Yaitu ABC Dibanding dengan 4 kali luas segitiganya 4 kali luas segitiganya sendiri Mari kita coba buktikan Jadi, kalau saya misalnya punya sebuah segitiga Dan ini adalah misalnya lingkaran luarnya Nah, mungkin ini agak gepeng lingkarannya ya Tapi, ya Kita anggap ini normal ya Ini adalah ABC Di sudut ABC Panjang sisi di depan sudut A Kita misalkan A kecil Panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil Dan panjang sisi di depan sudut C adalah C kecil Sekarang ini misalnya adalah titik Titik pusat dari lingkaran luar Mungkin ada yang tertarik Kenapa bisa terbentuk lingkaran luar segitiga Dan ternyata Titik pusat lingkaran itu sama dengan titik sumbu dari segitiga ABC Bisa dilihat di video saya Yaitu mengenai terbentuknya lingkaran luar segitiga Lihat saja di video yang lainnya Dengan berjudul terbentuknya lingkaran luar segitiga Sekarang kita lihat Bahwa Kalau kita lihat disini Ini luas dari segitiga ABC Sama dengan setengah Alasnya disini Misalkan saya pakai alasnya adalah AB Setengah AB kali tinggi Tingginya ini misalnya ini adalah garis tinggi Siku-siku terhadap sisi AB Panjang AB sendiri tadi kita misalkan adalah Dengan huruf C kecil Sekarang kita lihat Kalau kita tarik Garis diameter Dari titik sudut C Diameter yang melalui titik pusat ini Misalkan ini Adalah titik T Kita membentuk sebuah segitiga C T B Perhatikan bahwa segitiga C T B Yaitu adalah segitiga siku-siku Siku-siku ya Di B Kenapa bisa demikian Karena C T disini adalah Diameter dari lingkaran Pernah dibuktikan juga Di video saya ada juga Bahwa segitiga yang salah satunya Salah satu sisinya adalah Diameter lingkaran Maka Segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku Dimana siku-sikunya adalah Sudut yang Dihadapan Sisi diameter tersebut Ya Sekarang kita lanjutkan Pembahasan kali ini Sekarang Perhatikan sisi ACM ini ACM ini Jadi ini Panjang sisi AB nya Itu C C kecil ya ACM nya Segitiga ACM nya Dengan segitiga CTB Keduanya sama-sama Segitiga Siku-siku Ya Dan disini Kalau kita lihat Besar sudut CAB Besar sudut CAB Itu ternyata Sama-sama Besar sudut CTB Besar sudut CTB Kenapa? Karena keduanya Menghadap Menghadap Busur yang Sama Yaitu Busur CB Karena Menghadap Menghadap Busur yang Sama Yaitu Busur CB Ya Oke Jadi sudut CAB Sama-sama CAB Sama-sama Sudut CTB Apa kesimpulannya? Ketiga Sudut Kedua Segitiga ACM Dan CTB Ini sama Maka Segitiga ACM Sebangun Dengan Segitiga CTB Lalu Karena Sebangun Maka Kita lihat Perbandingan T T banding B Itu sama Dengan A Dibanding CT CT disini Adalah Diameter Lingkaran Kita Kalau kita Misalkan Jari-jari Lingkaran Besar Ini adalah R Besar Maka CT ini Adalah 2xR Dimana R nya Adalah Jari-jari Lingkaran Luar Oke Jadi Kita Peroleh T Sama-sama A Kali B Dibagi 2R Sekarang Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Pertama Kali Jadi Dari Sini Kita Peroleh Bahwa Luas Segitiga ABC Itu Sama Dengan Setengah AB nya Itu Tadi Adalah C Setengah C Tingginya Adalah Saya ganti Dengan Tingginya Saya ganti Dengan A Kali B Bagi 2R Jadi Luas Segitiga ABC Sama ABC Per 4R Dari Sini Kita Peroleh Bahwa R nya Sama Dengan ABC Per 4 Kali Luas Segitiga ABC Ya Jadi Terbuktilah Apa yang Kita Ingin Demikian Pembahasan Kali Ini Mengenai Bukti Rumus Jari-jari Lingkaran Luar Lingkaran Luar Segitiga Ya Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Berikutnya Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Lini